Menyatakan NKRI Harga Mati Pancasila Jaya DNO Sama Darna Menyatakan Pak Lawi Romboran Assalamualaikum Salam Pancasila Insya Allah Pada malam hari ini Yang ingin saya sampaikan Adalah tentang ketidakbersambungan Sil-silah nasab Antara bangsa Arab dengan bangsa Yemen Secara ringkas Dari Ismail Nabi Ismail maksudnya Dari Ismail Bin Ibrahim Bin Tarah Bin Nahur Bin Saruh Bin Rau Bin Falih Bin Abir Bin Salih Bin Al-Fashad Bin Sam Bin Nuh Melahirkan bangsa Arab Melahirkan Nabi Ibrahim Kemudian Nabi Ismail Kemudian melahirkan kanjang Nabi Muhammad Assalamualaikum Yang mana Haplogrupnya adalah J Sedangkan Dari bangsa Yemen Ini lahirkan dari salah satu putranya Abir Jadi ada Peleh Ada Abir Kalau dari Peleh Atau Falih Itu melahirkan bangsa Arab Sedangkan dari ini Satu lagi namanya Yoktan Yoktan bin Abir Bin Salih Bin Ar-Fashad Bin Sam Bin Nuh Ini melahirkan bangsa Yemen Jadi terlihat dari sini Tidak sama Seperti Nabi Ibrahim Punya dua putra Misalkan gitu ya Yang satu Yang sebelah sini Ini Nabi Ishak Ini Nabi Ismail Jadi ke bawah Jadi tidak ada ketersambungan Antara silsilah nasab Terutama DNA Sekarang Nabi Ibrahim Atau Ismail Ke bangsa Yemen Kemudian Dikatakan bahwa Beberapa tradisi Yahudi Kristen Seperti Yobel Dan beberapa cerita Jasherian Orang Arab Kotaniun Atau Yemeniun Adalah keturunan Joksan Atau kataan putra Ibrahim Dari Kontura Rezim Asyid Di dalam bukunya The Golden Stories of Ibrahim Mengatakan bahwa Ibrahim menikah Dengan Kontura binti Yaktan Yang berasal dari kaum Kanan Dari pernikahannya tersebut Dikarunin nama orang anak Dan salah satu anaknya Anak keturunan Riyaktan Lahirkan Suku Kindah Atoy Dan Hadramaut Jadi ini Nama orang Akhirnya berubah menjadi Nama suku Suku Kindah Suku Toy Dan Hadramaut Kemudian Selanjutnya Dan perlu ketahui bahwa Imigrasi Orang Yahudi ke Yemen Tampaknya terjadi Pada awal abad Kedua Masehi Di pemakaman Yahudi kuno Di Bet Serim Terdapat sebuah Pertasi Satu ruangan yang menggambarkan Mereka yang dimakamkan Di sana sebagai Orang Himyar Atau Kerajaan Yemen Kemudian Dalam sesat tradisi Yahudi lokal yang lainnya Mengatakan bahwa Orang Yahudi datang ke Tanah Arab Pada masa Raja Sulaiman Tradisi lainnya Yaitu Yahudi Sana'a Mengatakan bahwa Nenek moyang mereka Menetap di Yemen 42 tahun Sebelum penghancuran Kuil pertama Maksudnya adalah Bait Suci Itu Tahun 586 Sebelum Masehi Kemudian Katakan juga Bahwa pada masa Nabi Yaremi Wafat 570 sebelum Masehi Sekitar 70 ribu orang Yahudi Termasuk Kohanim Dan Lewi Melakukan perjalanan Ke Yemen Tradisi orang Yahudi Haban Yaitu Yemen Selatan Mereka keturunan Suku Yahuda Yang tergabung Dalam brigade Yang dikirim Oleh Herodes Agung Tahun 72 sebelum Masehi Untuk membantu Legiun Romawi Yang bertempur Di wilayah mereka Tradisinya Adalah mereka Tiba Daerah tersebut Sebelum penghancuran Bait Suci kedua Tahun 515 Sebelum Masehi Dan tidak kembali Ke tanah Palestina Bila kita melihat Kembali pada Fakta sejarah Masa lalu Bahwa bangsa Yahudi Berserta kebudayanya Telah lama Berdomisili Dan berasimilasi Serta mengakar Kuat di Yemen Setidaknya Sudah 200 dekade Alias 2000 tahun Tidak heran Bila banyak Orang Yemen Atau parha baib Ini berketurunan Yahudi Pernikahan Antar keluarga Atau antar syukur Selama 2000 tahun Adalah sesuatu Yang tidak bisa Dihindari Dalam kehidupan Di sebuah wilayah Atau sebuah negara Hanya saja Yang perlu kita waspadai Dan direfresh ulang Adalah tentang Kisah-kisah Para oknum Baalui Tentang kehebatan Karamah Para waliullah Leluhur mereka Bila kita mendengar Kehebatan Karamah-karamah Leluhur mereka Sepertinya Sudah melebih Mujijatnya Sebagian para nabi Tentunya Dan seharusnya Kehidupan di Yaman Sudah subur Makmur Damai tentram Dan sejahtera Rakyatnya Sampai-sampai Ada yang melabeli Yaman Sebagai negeri Seribu wali Tapi fakta Dan kenyataannya Yaman Selalu dilanda Perang saudara Yang wilayahnya Terpecah-pecah Dikuasai kaum Radikalis Dan komunis Kondisi negara Yang kering Sulit air Krisis pangan Pengangguran Yang sangat tinggi Keuangan negara Yang bangkrut Serta bencana Yang terus melanda Yaman Sangat ironis Dengan julukannya Sebagai negeri Seribu wali Seolah-olah Tuhan sudah meninggalkan Negara Yaman Fakta Dan realita Yang bertolak Belakang Dengan kisah-kisah Karomah Para leluhur Ba'alwi Yang sering kita dengar Bayangkan Dengan karomah Para wali songok Satu saja Saya sebutkan Yaitu Dengan berkah Karomahnya wali songok Mampu menghidupi Dan memberikan Kehidupan yang layak Bahkan mewah Kepada anak cucu Ubaidilah Al-Yaman ini Hidup tentram Gemahri pahloh Jinawi Ini baru satu berkah Karomah Yang nyata Dari wali songok Untuk mereka Seputar Buku saya yang sedang Diedit Tambah kurang Biasalah Ada beberapa materi Yang harus dimasukkan Dan ada juga Yang harus Digantilah Narasi bahasanya Karena Menurut beberapa Sohib Dan guru Narasinya terlalu tajam Maka Ya Digosok seetik lah Dimintulan Orang sana bilang Supaya henti seketing Karena Alkalamu Bisa Kalam itu bisa Seperti pedang Senjata Mudah menyakitan Mudah melukai Tenang lor Luru kelar Kona Suruput kopi Tenang Santai Yang saya bacakan Masih putar Tentang DNA Ini saya kutipkan Dari ketua umum N-A-A-T Kihajar Raden Zemudin Soleh Salam takdim saya Kiai Dari Bandung Saya Al-Fakir Alawi Kihajar Raden Zemudin Soleh Memberikan keterangan Yang cukup mengejutkan Sekaligus Menggembirakan Kepada warga Bumi Putra Nusantara Wabil khusus Kepada Keturunan Wali Songo Dimana beliau Mengumumkan Bahwa keluarga Pesantren Genggong Jawa Timur Telah melakukan Tes DNA Lalu beliau Mengatakan Sebagai berikut Karena Kita memiliki Data Genggong Yang bersambung Kepada Rasulullah S.A.W. Terhadap Data-data ini Kita lakukan Uji Kebenaran Data ini Teori Butuh Uji Kebenaran Melalui Ilmu Genetika Karena Sejarah Boleh saja Distorsi Sejarah Boleh Membias Tetapi Genetika Yang diletakkan Dalam Sil-silah Oleh Allah S.A.W. Kepada Gen-gen Kita Keren ya Kalimatanya Hasilnya adalah Yang diuji Adalah Gus Alek Salam Saya juga Buat jenengan Gus Dari Bandung Jadi Gus Alek Ini di Tes DNA Ada YDNA Dan ada MTA DNA YDNA ini Garis laki-laki Terus Ternyata Didapat Kode mutasi Dari Imam Hassan Bin Ali Bin Abi Talib Radiyallahu And Berarti Genggong Betul-betul Terkonfirmasi Sebagai keturunan Alulbaid Yang mana Kodenya Adalah BY1939 Plus Plus Itu adalah Mutasi Dari Imam Hassan Yang kode Mutasinya FGC 18702 Mengapa Tidak ditemukan Kode aslinya Karena Walisongo Sudah Bermutasi Ada Perubahan Fisik Perubahan Pola hidup Mungkin Kalau yang di Arab Sampai sekarang Kode yang ditemukan Masih asli Sama Yaitu FGC 18702 Karena Gus Alec Ini turunan Walisongo Dimana Walisongo Sudah Tidak seperti Arab lagi Sudah Ada Perubahan Fisik Pola makan Berubah Menu Makanan Berubah Sehingga Kode Genetiknya Juga Bermutasi Menjadi BY19 39 Plus Genggong Itu Fositif Sebagai Sayyid Al-Hassani Juga Beliau Ini Ditemukan Kode L77 Ini Semakin Memperkuat Bahwa Beliau Ini Ada Keturunan Dari Seh Ablu Kodir Al-Jailani Semua Sayyid Persia Sana Ditemukan Kode FGC 2547 Sebagai Gimana Gus Alec Ini Juga Ditemukan FGC 2547 Makasahlah Gus Alec Adalah Family Dari Al-Jailani Kemudian Dalam Youtube Channel Yang Lainnya Gus Alec Mengatakan Bahwa Dengan Tawadunya Bahwa Kurang Lebih 20 Orang Leluhurnya Semua Tinggal Dan Beranak Pinak Di Indonesia Ini Membuktikan Apa yang Sudah saya Terangkan Di Atas Sebelumnya Maksudnya DNA Juga Merupakan Senyawa Polinukleotida Yang Membawa Sifat-sifat Keturunan Yang Khas Pada Kromosom Adalah Benar Dan Sifat-sifat Keturunan Yang Khas Ini Akan Selalu Dan Terus Menerus Terwarisi Kepada Anak Cucunya Dan Inilah Yang Sebut Dengan Kekhasan DNA Sebagai Ciptaannya Yang Luar Biasa Tidak Peduli Berapa Puluh Keturunan DNA Ini Akan Terus Terwarisi Walaupun Ia Bermutasi Tidak Akan Menghilangkan Kekhasannya Ketika Kekhasan DNA Tidak Ada Maka Tidak Ada Ilmu Genetika Dan Ketika Ilmu Genetika Tidak Ada Maka Tidak Ada Yang Bisa Dipelajari Tentang Pewarisan Sifat Makhluk Hidup Mekanismenya Dan Materi Pewarisannya Jadi Pada Intinya Tidak Penting Kita Terlahir Sebagai Orang Jawa Atau Orang Sunda Atau Orang Manapun Selama Di Dalam Darahnya Terdapat DNA Rasulullah Yang Terwarisi Dari Lulhurnya Ratusan Tahun Yang Lalu Ia Sah Sebagai Syarid Atau Syarifah Atau Syedah Begitu Pula Walaupun Tetapi DNA Kita Terwarisi Oleh Lulur Kita Dari Yahudi Maka Sahlah Kita Sebagai Keturunan Yahudi Sebuah Bangsa Yang Dilaknat Allah S.W.T. Dan Dilaknat Tiga Orang Nabinya Yaitu Nabi Musa Nabi Issa Hatur Nuhun Menyatakan NKRI Haga Mati Bancasila Jaya DNU Sahab Moderna Menyatakan Baklawi Rumpurkan S.W.T.